Salam selalam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar sabda pagi dimanapun kita berada Kembali sabda pagi hari ini hadir menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada Tentunya doa dan harapan kita kita tetap dalam keadaan sehat semangat dan tetap dalam keadaan sukacita yang datangnya daripada roh kudus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 264 apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada hati tulus dan syukur Bila tiada hati tulus dan syukur Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Marilah ikut melayani orang berkeluh Agar iman tetap buang serta teguh Itulah tugas pelayanan juga panggilan Persembahan 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 yang berkenan bagi Tuhan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati jadikanlah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Kita bersatu di dalam doa Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan Kami tetap bersyukur kepadamu Karena kasihmu yang tetap menyertai dan menemani kehidupan kami Tuhan sudah memberikan kekuatan dan nafas kehidupan bagi kami Hingga sudah selayaknya kami bersyukur Atas anugerah Tuhan yang masih kami terima Di tengah-tengah kehidupan kami Bapak di pagi hari kami sungguh rindu mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan Memenuhi hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti Apa yang menjadi kendakmu Bagi kami pribadi lepas pribadi Berfirmanlah Tuhan Karena kami seluruhnya anak-anakmu Telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Khusus kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari ini Terambil dari kitab Joshua 24 ayat 14 Joshua 24 ayat 14 Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan Dan beribadahlah Kepadanya dengan tulus Ikhlas dan setia Saudara saudari Yang terkasih dalam Yesus Kristus Apabila kita Merenungkan Lagu dari Pelengkap Kidung Jemaat Nomor 264 Apalah arti ibadahmu Tentunya Lagu ini Mengingatkan kepada kita Agar kita Dalam beribadah kepada Tuhan Harus Dengan hati yang tulus Dan penuh dengan syukur Kepada Tuhan Di bagian lain Lagu itu kembali Menyodorkan Pertanyaan kepada kita Apakah kita Benar-benar beribadah Dengan tulus Dan ikhlas Dan setia Kepada Tuhan Tulus dan Setia Dua kata Yang Perlu digarisbawai Dan perlu kita renungkan Acapkali Kita menjadikan ibadah Hanya sebagai sebuah rutinitas Beribadah Karena sebuah keharusan Atau Beribadah dengan tujuan Untuk mendapatkan berkat Kita tidak sungguh-sungguh Saat beribadah Tidak jarang Kita Masih asik Dengan Gadget Atau mengobrol dengan teman Bahkan bisa jadi Kita malah tertidur Saat ibadah sedang berlangsung Beribadah dengan tulus ikhlas Berarti kita membawa diri kepada Tuhan Dan datang menyembah Dengan menanggalkan Segala kepentingan diri Ketika beribadah Kita sedang menyembah Tuhan Raja yang memiliki hidup kita Rela Meninggalkan segala kepentingan kita Untuk benar-benar menyembah Memuji dan mengagungkan Tuhan Oleh karena itu Di dalam menyembah Tuhan Memuji dan mengagungkan Tuhan Perlu ada wujud Rasa syukur Kita atas kasih Karunia Dan anugerah Tuhan Yang tetap kita terima Di tengah-tengah kehidupan kita Tuhan hadir sebagai Raja Dan Allah yang Maha Kudus Dalam setiap ibadah kita Saat menghadap atasan Atau pemimpin saja Kita bisa begitu tunduk Dan hormat Saat menghadap Tuhan Kita sudah sepatutnya Bersikap lebih baik dari itu Kita menghadap Allah Yang Maha Kuasa Atas kehidupan kita Sudahkah kita benar-benar menyembahnya Dengan tulus ikhlas Dan setia Akhirnya Dalam ibadah yang sejati Kita menanggalkan Kepentingan pribadi Untuk memusatkan diri Kepada kepentingan Allah Amin Kita bersatu di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Untuk penaran firmanmu Yang boleh Menyapa kami di pagi hari ini Sebagai kebenaran firmanmu Mengingatkan kepada kami Bapak Sebagai evaluasi Di dalam setiap ibadah Ibadah yang kami lakukan Kepada Tuhan Agar benar-benar Dipenuhi dengan rasa syukur Karena begitu Kasih Tuhan Yang sudah kami terima Di tengah-tengah kehidupan kami Oleh karena itu Bapak Berkati seluruh pendengar Sabda pagi hari ini Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan tetap memberkati Pekerjaan kami Berikan kesehatan Berikan kepada kami Damai sejahtera Tuhan Dan kiranya Kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Ini doa kami Bapak Ampunkan segala dosa peran kami Sebab kami datang di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan Berkati firmannya Dan memberkati kita Sejumlah Sampai 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 Sampai